Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Para alim, para ulama, para kiai, kiai, stoyo, kiai, kang rahwuh, posusipun, sokipul hajjah, kiai sa'id, kangkau lah hormati, kiai adnan, kangkau lah hormati, poro punyai, posusipun ketua Joko Gawang, maka, kiai, kiai, kigakawang as wajah, kikakau lah hormati, putun ingirangi, kormat gula panjangan stoyo, putun sakit지고 sebut, tunggal-s tunggal, kakeh, yai, kakeh, bynjai. Nah wabil khusus Engkang Kawula Tresnani Bojokula Sing meriang-meriang Tapi maksa Pengen tuki Orang hadirin wal hadirat Engkang bin Aliya Alhamdulillah Ini ulang tahun Jaga Gawang Yang kelima Ini Benar-benar Harus dikuatkan hatinya Para ibu ini harus dikuatkan hatinya Para bunyai karena Tanggung jawab Ngomong Pak Yai Jadi Nah tanggung jawab Pak Yai ini semakin hari Semakin berat Kenapa Karena Pak Yai Pak Yai ini di Indonesia Itu hari ini Menjadi Tempat Dimana Ada satu sistem Sistem yang mampu Menduplikasi Kehidupan Tengzaman kanjeng Nabi Dan terus Ibu-ibu inilah yang Melahirkan Generasi Islam Yang hari ini Bisa kita lihat Jadi Sampu ini kanjeng Nabi itu Generasi Islam Yang menyenang Indonesia Yang mengembirakan Karena Kenapa Berada dalam Keadaan Mengemban Agama Allah Dengan riang Gembira Itu Indonesia Sangat Riang Gembira Yang mengembirakan Yang paling Isang Ngumel Itu Indonesia Punyai Paling Merdeka Jadi Yang Walkhuryat Itu Babun Merdeka Itu 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 Ya Ini Ini Diomel Itu Yang Naming Itu 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 Kehidupan Islam Di Indonesia Ini Semakin Hari Semakin Menunjukkan Kuantitas Dan Kualitas Yang Luar Biasa Cuman Kadang Ada Mata Merempi Jadi Selalu Berpikir Islam Itu Jeleh Islam Itu Salah Islam Itu Tertindas Ini Itu Sajarnya Uang Meripati Loro Lu Uang Haji Paling Ngakeh Indonesia Tiang Ngapal Quran Itu Paling Banyak Itu Indonesia Orang Pengajian Itu Paling Banyak Itu Indonesia Mana Ada Tempat Lain Ya Nariah Bikin Pengajian Itu Kalau Enggak Di Tempat Tempat Lain Nariah Ini Dibaca Oleh Orang Orang Satu Dua Sini Nariahan Bikin Jamaah Pengajian Orang Mau Kaji Bikin Jamaah Pengajian Mana Ada Kalau Enggak Di Indonesia Tekan Mati Loh Pengajian Itu Kalau Enggak Di Indonesia Jadi Islam Di Indonesia Islam Riang Gembira Nyeneng Nau Tiang Afganistan Itu Bulan Maulid Itu Takut Karena Kalau Muludan Kemungkinannya Dibom Itu Besar Suriyah Ini Kiyahi Kok Beda Faham Mak Dimetu Terakhir Mufit Ini Pun Dibom Laten Punti Yang Islam Speaker Roll Semuni Bareng Ini Indonesia Saya Ini Penjelajah Jadi Saya Ini Menjelajah Dunia Dari Berbagai Sudut Nya Itu Alami Nggak Ada Islam Yang Gembira Kayak Indonesia Itu Nggak Ada Dimanapun Solawatan Itu Arab Gayanya Ya Gaya Yaman Gaya Arab Hanya Disini Solawatan Ya Rasulullah Salamun Ali Jadi Riang Gembira Jadi Islam kita Ini Riang Gembira Nah Belakangan Ini Kegembiraan Kaum Muslim Mulai Disudo Karena Kedatangan Kocelok Kocelok Gitu Jadi Iya Berkurang Kebahagiaan Kita Ini Karena Terus Tiba-tiba Semua Dilihat Dari Sisi Yang Salah Dari Sisi Yang Salah Awalnya Yang Dilihat Salah Itu Ibadah Lelama-lama Orang Ini Ngelunjak Yang Yang dianggap Salah Itu Negara Tiba-tiba Atas Nama Agama Terus Mau Negosiasi Sama Negara Ini Kan Fenomena Geblek-geblekan Modelanya Nah Ini Nanti Tugasnya Ibu-ibu Jaga Gawang Ini Ini Kan Kita Punya Kebahagiaan Yang Luar Biasa Masjid Masjid Paling Banyak Itu Di Indonesia Loh Sementara Semenjak Rasulullah Tiada Islam Itu Kan Bergerak Menuju Roh Matalil Alaminnya Masing-masing Yang Di bawah Kelompok-kelompok Yang Gagah Namanya Panglima Panglima Perang Itu Kan Geraknya Ke Eropa Habis Di 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 Sekarang Fakta Sosiologi Dan Fakta Geografisnya Tetap Ada Yang Menung Soal Ilang Kau Muslim Ini Ilang Yang Dibawa Para Ulama-ulama Tabi Ini Itu Ke Afrika Ini Sekarang Populasinya Semakin Habis Yang Dibawa Sohabat Sa'ad bin Abi Waqos Ke Cina Habis Sudah Tapi Yang Dibawa Kesini Tiba-tiba Bukannya Tambah Kecil Tapi Tambah Banyak Dan Tambah Besar 20 Tahun Yang Lalu Di Pedalaman Jawa Tengah Itu Masih Banyak Kembenan Tok Terus Suren Mangke Rambuti Sing Niso Centel Gedek Terus Dituker Karu Kerupuk Bolongan Sekarang Apa Kita Masih Ketemu Yang Begitu Tidak Ada Ibu Ibu Lu Neng Sawah Lu Kerudukan Jilbapan Dasteran 20 Tahun Yang Lalu Di Jawa Tengah Itu Masih Banyak Yang Al Kam Dulillah Ngirobil Sekarang Anak Kecil Kecil Fase Fase Muncul TP KTP KTP ATPA Pesantren Semakin Banyak Ini Fakta Yang Tidak Bisa Dipungkiri Betapa Nikmatnya Menjadi Kaum Muslimin Indonesia Malaysia Itu Jam 10 Malam Sudah Tidak Boleh Ada Speaker Sini Sambil Joget Sampai Jam 1 Malam Tidak Apa-apa Mau Model Putian Kayak Abib Sheikh Atau Model Hitam Hitaman Kayak Mafia Sholawat Merdeka Disini Urib Mati Sholawat Apa Ini Sholawat Ayo Sholawat Wongkustiyalah Ayo Sholawat Ini Gana Indonesia Gendera Taruh Di Gagang Pancing Duh Duh Fenomena Itu Tidak Ada Kalau Tidak Di Indonesia Jadi Orang Indonesia Itu Riang Gembira Dalam Beragama Dan Ilmu Neutoh Islam Di Indonesia Itu Ilmiah Islam Yang Jauh Dan Paling Jauh Yang Paling Ilmiah Itu Islam Di Indonesia Orang Islam Ngarang Semuanya Ilmiah Begitu Senajan Kadang Kiah Ini Ngerti Ini Ilmi Ilmiah Tau Islam Ilmiah Disiplin Disiplin Ilmu Ilmu Besar Yang Ada Di Penjuru Dunia Islam Apa Yang Nggak Ada Di Indonesia Cari Ulama Fekih Komplit Di Indonesia Dan Nekat Nekat Ulama Indonesia Kalau Sudah Mikin Kujawa Fekih Cari Disiplin Ilmu Tasawwuf Disini Komplit Bahkan Satu Satunya Perbedaan Torekoh Yang Bisa Disatukan Itu Di Indonesia Namanya Jatman Ada Satu Lagi Jatmi Mana Ada Mursid Kok Bisa Disatukan Itu Kalau Nggak Di Indonesia Jadi Kadang Kita Ngelihat Itu Biasa Tapi Ini Fenomen Ajaib Di Dunia Cari Perdebatan Ulama Kalam Disini Komplit Sampai Membun Gila Ising Paling Ngeyel Neng 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 Katah Nikit Neng Yang Secara Kalam Berdebat Nt-nt An Itu Komplit Cari Ilmu Apa Sampai Setengah Kiai Setengah Dukun Oh Itu Komplit Jadi Di Indonesia Ini Benar-benar Komplit Dan Kompleksitas Itu Bisa Dilihat Betapa Semua Manusia Itu Dua Kiai Ini Indonesia Sing Tukang Mendem Yang Dikiai Punya Itu Kiainya Masing-masing Ada Yang Ngomong Yang Tukang Dadu Yang Dua Kiai Tetap Yang Ngomong Nggak Ada Mujadah Coba Loh Ini Nggak Di Indonesia Nggak Ketemu Kayak Gitu Timur Tengah Begitu Goro Ini Disini Lengkap Gulek Nopo Sampai Nggak Nggak Dikuti Indonesia Dan Para Bunyai Bunyai Ini Selalu Melahirkan Generasi Generasi Yang Dibutuhkan Zaman Yai Adnan Profesor Itu Seorang Ulama Yang Bisa Memenuhi Kehausan Berfikir Kaum Intelektual Intelektual Itu Penuh Diskusi Apa Dari Urusan Tuhan Sampai Urusan Setan Komplit Itu Itu Dari Cari Kekebalan Kepada Yai Adnan Itu Kiyai Paling Kebal Itu Yai Adnan Kalau Kebal Santet Beliau Kebal Fitnah Angin Berani Ambil Resiko Untuk Terlibat Dalam Urusan Urusan Yang Tidak Semua Orang Berani Menghadapinya Yai Adnan Berani Jadi Mereka Kebal Fitnah Antibodinya Sudah Imun Jadi Corona Ternyata Yai Adnan Isi Meti Tidak Masken Ini Corok Kulo Yai Adnan Orang Beti Tapi Saya Beti Kalau Punya Ini Masken Ya Mereka Mereka Komplit Itu Nah Orang Kan Selalu Bertanya Lu Kulon Ini Nak Ketemu Karo Wap Saya Tidak Berada Di Luar Islam Yang Kadang Melihat Islam Untuk Nesu Biasa Sidney John Ini Dan Mereka Tidak Bisa Jawab Tidak Bisa Jawab Duki Tenggir Pulau Mereka Raga Gatuh Kali 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 Model Kulau Jengkir Bisa Jengkot Rantui Jengkot Batu Eurail Kata Eurail Cingkrang Lebih saya juga menurut saya menurut saya menurut saya ini model apa seluruhnya orang seikh orang kiai padahal kadang mereka penelitian sosiologi mereka kiai orang menung kebu kiai selamat bingung ketika penelitian logam dia ketemu kiai logam jenisnya tombak kiai peleret makanya dintun Clifford Gater saking bingung akhirnya digawai santri priayi, abangan karena dia gak punya basis analisis Dennis Lombard ini orang Perancis, peinternya orang umum ahli sosiologi ahli antropologi budaya lu juga jodek deh tulis Nusa Jawa silang budaya disilangin apa? dia gak ngerti nah dan orang Indonesia itu punya imunitas ketika Timur Tengah itu diwajar, kalau isi jebol yang ini isi-isisi lungho ini menteris Islam Jawa kayak jubah kayak jengot, ah lah malah akhirnya dibully kayak jubah itu yang digun di Jumatan begitu lungho yang sawah jubah itu kedok rumbang sana jubah ini itu syar air mulai ketokannya jubah karena orang Jawa jenangnya syarun merasakan huruf air diwajar, syarun dari syarung ini fenomena singurah umum garwana 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 model 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 anjar garwana biasa kedong di kudong di sangklok apa kurang ngalim ya enggak bahwa maknanya sudah bergeser yang two-man älwing temen ini bergeser ke arah khijab tutup di dunia namun orang orang itu langkong Islam Jawa Islam Indonesia yang tidak mengerti Islam Nusantara itu sudah di takut karena basis analisis tidak menggunakan basis analisis Nusantara basis analisis sekolah Boston atau sekolah sekolah Budi yang tidak mengerti caranya Islam Indonesia ya orang tahu tak kok suka sapi suka ontok pindah sapi ya orang tahu tak kok padahal Nabi ya orang tahu korban sapi dia ini yang nekat kawitan sobor ya orang tahu ini corok ilmu ada tapi ini yang praktek kawitan mani beli sapi di luar ontok ya orang sobor pasti itu ya orangnya ngekat lahir ontok lahir sapi bangunnya aku beli ontok cekl polisi ini aku beli sapi sobor kira-kira orang yang kawitan wani beli sapi untuk korban bukan ontok kira-kira yang motong kawitan yang ngekat sapi orang yang kawitan sapi yang wani jakat fitra nganggi beras kira-kira sobor gantung jadi gantung sobor kawitan orang yang wani jakat fitra nganggi beras sobor kira-kira kalau kadang pengen denger sobor kawitan orang yang wani ngekat yang rapodo nabi ini sobor kawitan ini dua ilmu karena perkembangan islam diku ada yang kira-kira sama yang ngawiti orang lata bisul haqqa bil batil kok ngerti-ngerti ada ini ini praktek kawitan kira-kira sobor ini 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 kira-kira jadi aku harus ngadulkan ngamal itu ngarep-garep dengan kristi Allah nah, yang praktek ini apa kira-kira yang terus ngekat rapatnya ibadah kira-kira, mesti ada yang praktek mungkin yang jajaran ini zintik yang praktikum ngawitan indahnya Islam nah, dibalik itu semua orang gak baham tentang Indo dan kok bisa nah, yang ngerti apa? yang ngomong Indonesia si ji, enggak ya si ji yang betul Islam itu Indonesia itu memang kelas khusus VVIP jenengi wali yang sekarang digugat kenapa wali? yang Eropa itu panglima perang yang lain kiai, ya sheikh yang lain sodagar kenapa yang kesini kok wali? ya itu ngarang ngarang pilih ilmumu sendiri mengatakan bahwa sebelum Islam datang agamani Hindu jenengnya orang Hindu itu ya orang nompok sodagar kok ngomong ke aku orang Hindu ini yang boleh ngomong agamani itu itu Brahmana Brahmana itu kasta tertinggi yang bisa surah mikirnya ini kesatriaan itu roco gak boleh ngomong agama yang pegawai gak boleh ngomong agama nah petani pedagang itu sekaya apapun itu sodara dia gak boleh ngomong agama mulai orang Hindu diomong agama kalau pedagangnya pedagang gak ngomong agama cudra kamu itu gak boleh ngomong Tuhan nah yang bisa mengimbangi konsep Brahmana ini gak konsep wali nah ini keilmiah orang kok dipikir ini jangan dikira ini orang ilmiah cuman historiografinya tidak ditulis tidak ditulis kalau kita duduk lu wali ngerti dewa lah wali pekerjaan wali itu kan luar biasa orang punya sistem download tersendiri dia wifi dewa ini ini kuota itu wali ini kan gak dua gaya kalau robbunallah tummastakomu tata nazalu alaihimul malaika allatakhafu walatahzanu mula kadang dua sistem online selawih tahun ya Allah ya Allah ya Allah ada sunan kalijogo telung tahun sunan geseng telung tahun bahasya masyari menbengi petang puluh siji kahvi petang puluh siji taubah dalam dua rokat ya akhirnya beliau-beliau ini punya kuota tersendiri yang kuotanya bisa dipakai oleh kita .co.id bagi yang tidak punya program murat tahun download pengawati ya Allah ya Allah ya Allah turu ya Allah ya Allah yang keringgingan ya Allah ya Allah nah jadi kita ini gak punya kuota tapi senengannya share it sudah tidak punya sepoknya tidak punya balik abak ina umat itu ada kuota mba hiviranduwe ngirim gambar, ngirim berita yang tak ngelamun milo kali mba hivirandu ini ada kuota ngangguan mba hivirandu mba hivirandu ngangguan mba hivirandu ini ada kuota teknologi kuno ini ada kuota ini ada kuota ini ada kuota warung kopi .co.id ini ada kuota teknologi kuno ini ada kuota hivirandu ada kuota contohnya orang tinju itu orang balbalan dari barcelona mereka ke prancis ada kuota ada kuota ini ada kuota satelit ketika satelit dibagi jenengnya siaran lang langsung sampai orang lainnya tetap kebagian siaran lang langsung bagiannya padahal jame padahal 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 tapi kebagian siaran lang langsung mulai ada orang orang percaya dungu orang ini mesti ratu tv wali itu punya pekerjaan 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 besar ini ku pekerjaan pertama ini ku pekerjaan pertama ini ku ya mindah mindah agomo islam yang mudah lewat di Arab dipindah di Indonesia cara ini mindah ya kehidupan ala kanjeng nabi ini ku dipindah di Indonesia di Nusantara kehidupan nabi ini ku kehidupan nopo kehidupan komunal wong wong Arab Arab ini ku ngelumpok bareng bareng sumur siji bareng sementara sementara ngadepi wong Indonesia yang bisa ngurip dewe wong Indonesia kan wong sing isa ngurip dewe rapa wong rapa wong nong 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 rapa wong rapa wong rapa wong rapa wong rapa wong rapa wong itu rombongan berburu ijen tidak bisa kenapa padang pasir hewan buruan telah waduhi mendungul melayu makanya itu dikejar bareng-bareng lahirlah masyarakat pemburu yang ini yang ini dikatakan mati maka berburu sendirian di sini bisa berburu rombongan padang pasir rombongan 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 ini masyarakat makanya di sana masyarakat ini perang membentuk suku yang di situ untuk apa cari resources cari kehidupan bareng-bareng makanya mereka 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 soalnya apa orang perempuan kehidupannya tergantung lagi berburu laki-laki berperang laki-laki itu ciri masyarakat komunal di manapun mereka merdeka mereka 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 urep yang berikut medik jagung wong wedo medik lombok wedo nandur pari wedo hampir seluruh pekerjaan teknis itu yang rampung itu malah wong wedo sehingga wong wedo punya kemandirian kalau disini tinggal mati yang lanang itu urep rondo telung puluh tahun urep sampai mati rondo urep mungkin ini makanya ojo kumun wong wedo temeriki cereweteorau umum karena punya kedudukan sosial yang bisa mengimbangi laki-laki ini kan jadi pikir ini jadi islam begitu petok nengke petok masyarakat yang punya potensi untuk pisah pisah makanya nengarap desa desa kutok karena orang kalau tidak membangun komunalisme kayak begitu oh rau oh rau ini kini urep mawan mulut desa paling kata ini desa ini wong indo ini sepamnya wong jawa paling kata saat desa pedukwanya wong lulu gitu nengke nengke ini ku pisah ini ku pon desa ini ku pon desa artinya apa orang bisa hidup tercerah ibrahim dan sama-sama survive itu khas kayak indo islam singkomunal ditandur di masyarakat yang punya potensi untuk tercerah ibrahim itu alamat susah orang islam wong islam itu pembelajaran pertama ini ku contoh maka hadis itu menjadi bukti jadi redaksi hadis itu menjadi bukti bahwa Rasulullah itu orang tahu aduh harumate ini hadis pertama dikongkon amarona dikongkon ini kan berarti kan orang ada amarona Rasulullah s.a.w kadang ini terus tidak boleh ngocok masa ngocok ini saya ketikilung ngocok ngocok ngarep ngocok nahana Rasulullah s.a.w terus ku nama Rasulullah s.a.w naf'alu aku bareng Nabi ngelakoni dan yang ngelakoni kan pasti bareng ro'a itu Rasulullah s.a.w iyaf alu aku meroh kanjeng Nabi ngelakoni berarti kan roh kan jelak womene sami itu aku kru kru redaksi hadis itu menandakan bahwa sistem kehidupan Rasul adalah sistem komunal makanya ketika uswah itu bisa terjadi karena masyarakatnya masyarakat bersa bersatu nah memindah pola hidup di negeri yang punya potensi tercerai berai maka mekanisme itu paling cocok ketika al-ulama warosatul ambiya juga berposisi menjadi uswah nah untuk merealisasikan uswah bagi al-ulama warosatul ambiya yang bangun masyarakat komu komunal wujudin apa ya podok pesan pesantri di wudah lemulai sumber islam orang bakal entek itu ya karena apa sistem kehidupan komunal bisa dipraktekan di indonesia dalam kehidupan 24 jam seperti kanjeng nabi seperti santri karo kia kia sohabat karo kanjeng nabi punya isa ngomel santri kerungu enggak enggak sami kata siti aisyah ngomel ngomel kerungu karena komunal kanjeng nabi ada tamu duki ngerti ringu yoteng mejit masyarakat komu komunal betapa kehidupan nabi yoteng gablek gablek yoteng pin makanya nabi tidak pernah kehilangan contoh sohabat iso nyontoh disini iso santri iso nyontoh kia kia hati-hati kia iso dicontoh santri nah kuat tidak nyakia ya tergantung bunya bunyai makanya sampe nyokutu sabar jambunnya dicolong santri ojo ngomel karena kita sedang membangun prototip masyarakat komunal seperti masyarakat zaman kanjeng nabi kadang dirasani santri yocu nesu kok rotot hati lain nak juan pangan nane sampe dipangan karus santri yocu nesu pokok sohabat kumbian seneng dahar dahar kanjeng nabi bahkan sohabat dising rotot beling beling biasane ora waheng neng 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 kanjeng nabi dimpet begitu eneng nabi keng soalnya pusing diharap para niku yarhamu kallohi kanjeng nabi nabi mesti yarhamu kalloh nabi 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 kehidupannya benar-benar terpula dalam kehidupan sehari-hari seneng enggak wakna panganan biasa santri jikok tilasek ya sahabat ini jeneng ane jikok telasek jeng nabi sebab nabi pengen tabar rukan soal sedoyodaharan nabi pasti angsal Allahumma barik lana mesti itu barik lana kanjeng nabi 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 panganan nyimpen barik lana kanjeng nabi ya mesti baroka sisanya digom keluarga nam ini ber berkat seperti kehidupan rasulullah ilmu tentang kehidupan rasulullah itu terjadi di zaman tabi'in di zaman ulama madhahab kur'an sempat ditulis kehidupan kehidupan itu disusun disiplin ilmunya ilmu al-qur'an ilmu hadis itu generasi 200 tahun setelah kanjeng nabi mulai 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 ngurangan santri tabarukan diomeli santri juga pelemeyai baroka apa meneng nabi anak itu tambah baroka tumbuk sekat itu 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 dalam dalam berapa apa itu sampai ini santri mau menung masuk rontok pelemeyai ratrimo lelang lelang santri kan kudu bisa ngising santri bisa 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 makan santri makan ya mesti ngising rontok pelemeyai apa bisa ngising neng pondok kehidupan komunal itu tidak boleh hilang mulut jadinya itu jembar karwane kanjeng nabi karena mencoba menduplikasi kehidupan rosu lelang santri malah baroka sokapat muasa katah nabi nabi diharap Allah mabarik lelang barang kudu sisanya dibungkus dan ngeber berkat lelang saat ini kita tako mau saya pangan saya simpen baroka lelang dong ini barik lelang sampai kosot di lati di lati di lati di lati ini barok orang salah sebab apa lelang barok barok inna awal baik di alin nadi lal dibak kata mubah mubah dalil lelang maka kudan dan barok lelang kudan sama imaan mubah barokan semua nunggu panganan di barik berarti panganan ini barok barok kalau panganan bisa nyimpen barok kaset bisa nyimpen suara flash bisa nyimpen gambar tapi itu kan panganannya dewa maksud panganannya dewa bisa di tunggannya terus berubah lelang barok lelang 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 ngambung apa tapi lelang 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 terus peduk wak nah ibu ya terus angka tuka kubil terus barok lelang begitu metu barang tapi begitu metu nilainya berubah bukan laki-laki perempuan tapi suami jiuet mis ganjaran padahal sejam yang lalu belum mis ganjaran nepuk pokong ganjar ganjaran ganjaran sampai nyopot katok ini ganjar ganjaran barang apa ada ini ini lemula porok ini aku nyontuh sedoyan ini aku neng barang apa ditabaruk no benda acara neng ngetok no pangan panganan manggih wajak naselawat wajak no ini aku jadi dungo barok barok kalah mula tiang rian ini tabaruk panganan yang enak enak mula berkat ini enak timbang panganan nengok 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 tempe melepu tabaruk ya daging supaya nopo ini baridungan tabaruk dipangan menek nengku enak nanti yang saat ini saya paham tabaruk panganan milih orang enak sekone garing linteng tempe tipis begitu baridungan barok di pangan orang enak akhirnya di mulai pakai nopit piti barok ini kehidupan seperti ini ya kudu siap anjing nabi harap lo ngoperang siap siap begitu dihitung memang lo ngatus beratnya luar biasa jadi bunya bunya ini hari lahir ulang tahun garda aswajak garwo garwo ini sabar nyegoro kudu segoro sebab sampe ini sedang berperan gaya ini garwani kanjeng nabi sing lanang lagi macak kanjeng nabi angini ngomong um um madri ya but lemulah hanya orang-orang terpilih yang ditakdir nanti bucuk ini ya tinggal ngorono kadang nengkono peduk rondo so tinggal ngorono tiba-tiba sing curhat rondo awah yung lukia ikut nompok karena itu beban kehidupan santri sing raulah dikomul raulah jadi baru terus di sini yang diru hati sing raulah lam kepek soraku hati kondok kerugus tiyalah diakad na ini wani ini kan menggunakan fa'in kiftum Allah sajil orang kiftum berarti ini kan orang wani kula wani ini bucuk kula lu wani jadi rasidau lho ini gede ini ini bongk dikipeng bener-bener harus cembarnya luar luar biasa ya Allah ini kadang orang ngerti sampai cerewet cerewet karugia di ujung nyereweti santri nyereweti santri yang bener yang ngapik tuturi sebab kita sedang membangun prototipe kehidupan seperti kehidupan kanjeng nah bila itu yang menyebabkan islam di indonesia tidak pernah kehilangan sumber kan diduplikasi oleh kehidupan ya 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 Allah kadang lihat itu punyai yang kedap kedap santri yang kade menurang yang yang di tenggian kula itu yang yang danteng kong itu kula itu yang kondur kedap dia yang danteng rokok durung melayu itu turut di luar kamar kula yang cek tang itu itu yang saya pucin bu bu ini itu itu turut itu itu rong ini rat itu itu ngerti 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 melayu mampu buk apa ngerti ngerti jepapa itu kamar kula kuli bu kula ini ini kamu bisa turu turu limang jam barang itu terus waras ya Allah kamu bisa bayang itu 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 kamu mau ngeten jadi itu kamu ngomonganku ya ngomonganmu ini kamar bucara bisa turu kamu ngerti kamarnya bisa turu kamu mampu barokai cahid dan wari kamu digelarnya yang lihat ini limang jam ini turu back ngorok ini 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 baru kemudian itu ini itu turu apa menek menek menjah itu tak jahar itu turu di kamar melayu pertama anak aku disaut di gendong anak aku cerit terus kayak baru itu di kamar itu turu melumah menek urat Tuhan coba sama dia Allah juga yang menek coba dia mas itu muka muka dari marilan waras begitu begitu bisa turu waras dia yang menek ini coba Allah jadi sekadang wadah ini ada pelam di rumah itu aku kemudian itu aku ening nanti dulu kemudian ada peluang itu enggak kulau ini ada di bawah bocah masih yang montor kulau apa kadang ada yang ada yang menungkap yang buruk ayo ya, mau ngomong-ngomongan yang di nampaknya seorang mangkel-mangkelnya tapi lumrah menungkap itu kadang ada kita ini sedang membangun prototip kehidupan yang ada di zaman kanjeng nabi ingin dibaksin di golek baru kaya kanjeng nabi supaya Islam ini tutup tekan akhir zaman dibebani ini wawak dewe jenengi al-ulama warosatul ambiyah ini salah-salahan, salahmu mondok biannya jadi akhirnya kita coba tadi direktur itu enak apa pegawai beli yang sakdu ini jaya pilih coba apa ini sudah bayang kalau yang ada ini ini santri di rumah waras ini masak enak kita tidak bisa yang membuat Islam itu kuat karena ada duplikasi kehidupannya kanjeng nabi yang komunal yang ditanggung kalian orang yang terpilih jadi bujone itu yang terpilih jadi bujone kanjeng nabi kutu kuat kutu sabar bandannya di pangan santri di pangan santri ya bis yang di pangan santri kok indomie waduh ya indomie ya biasa kalau kesadaran itu mulai kita tanam enggak akan hilang baru kaya kanjeng nabi waduh ini bisa yang kita baru kan nah itu ini mula terus Islam ini kalau foto kopi ini di negara lain jarang yang bisa memfoto kopi yang ngomong bagiannya ini nabi kan dimong izin nah ini waduh ini kan ada spesifikasi bahkan ngomong gemblung-gemblung misalnya kalau anu yaime gusme bahkan yang racetor-racetor ngomong gusme yang ngapik-apik pintar-pintar dimong itu lirboyo pengen ngaji yang bawa lul-lul ini bagian ngomong yang rapatnya sembahyang yang senengkan yang dikir kalau bian dimong kalau mbah mangli misalnya mbah mat nah itu mene akhirnya delok ini khol patnam khol putih patuh congol ini kuyo yana sing dangdutan yana sing wayangan yana sing delok beskop soalnya yang delok ini kuyo beto-beto yana sing lagi joget ini yana tapi setelah itu berubah melok waktu cok cok kalau sing mau isi yang japan mesjid tahun berikut dia masih gelap di masjid mulanya itu membuat sistem yang gelap di masjid ini dikaki banyu ngarep masjid siapa ngerti kenek banyu sikil ngarep masjid tahun ngarep tekan di rumah masjid mulanya ini paling pintar miwiti yang rungi dituturi di paringi ber berkat sopong ngerti daging 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 baroka besok membawa pada kebaikan kebaikan di panganan kiai cek baroka di pangan santri mesti santri baroka baroka itu beratnya sehingga sistem sosiologi dan di panganan di panganan di panganan di panganan di panganan santri santri ngomong ini mesti diopeng ini ngarep ngumpul pamit cewu lucu beratnya sehingga sistem sosiologi dan antropologi arab yang komunal bisa dipotokopi di sistem masyarakat yang punya potensi tercerai berat mungkin bisa mula islam indonesia itu kuat nah yang bagian warisi ilmu di kelompok yang masyarakat luar gede si dijadikan satu jangan sampai ada celah pegang tali Allah dan jangan tercerai berai selalu jadi wasilah jadi wasilah menung menung di luar santri dirukun yang maunin dong ijen ijen kelompok jadi jamaah istiqah istiqah kelompok sama jamaah manakib yang dong bareng bareng pinter yang dong liyani amin 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 betul betul membangun sistem sosiologi yang luar biasa wong solawat kudunya ijen ijen wong inna Allah malaikat tau yusallu nana nabi yai allatina manu sallu alai wasallim taslim ijen 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 tapi di tangan para ulama solawati ngerukone wong naryahan bareng bareng berjanjian bareng bareng tibaan bareng bareng duroran bareng bareng melahirkan komunitas komunitas besar yang punya aturan waktu yang berbeda jadi umat itu tidak pernah terpisah karena bersatu yasinan bersatu wakil tahlilan kliwon malih mengkesolawatan tidak pernah terpisah di rukun sampai telung sampai 7 hari 40 hari 100 hari 1000 hari setahun tidak pernah umat itu dibiarkan terpisah sampai setan dijadikan satu sampai nang kuburan orang islam orang terutama santri di rombongan hal hal hadrati nabi mustafa ini kiri rumpung orang lak 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 ngerti gitu bahkan bahkan akhirnya sistem kehidupan ini merukunkan merukun no bakul merukun no bakul tasbek merukun no travel merukun no tukang sampai merukun no copet di tangan para ulah umat tidak boleh tercerai berai disatukan sembahyang merukun jamaah itu merukun merukun tegak mesti ini setengah rola mundur setengah loro robananya robananya merukun robananya merukun tegak di mana dimana ada sistem sosial yang dibangun menggunakan alara agama orang-orang yang dibangun tegak di Indonesia tidak ada tidak ada tidak ada di satukan yang paling sulit dikendalikan ini tukang pidato terutama tukang pidato yang mengangguk kewajiban mereka khotip khotip itu pidato yang wajib rakan yang diintrupsi ini kalau tidak dikendalikan ramai mereka itu nah dimaki-maki mumpung kesempatan ke mimbar kalau kalau ulama cekli tungkat taruh dikongkot moco tak lah, nak cekli tungkat, taruh moco tak lah, misui sopo barokallahulah barokah-barokah ngonotok lengkira ma'asyiral muslim rahimakumullah etakallah etakallah barokallahulah akhirnya terkontrol semua dalam situasi sosial yang paling pelik barokah ini makan, dadeknya si cipung iwa, jadi bisa-bisa dadeknya ingkong disatukan dalam setiap geraknya akhirnya para wali ini menyatukan sistem sosial yang mau ini rojo maunya kawulo raja mutlak kekuasaannya kawulo betul di wihak nopo-nopo dadek ke siji yang abotera umum mula akhirnya titip kanjeng nabi mesti ngersak ke nabi kok kulukum roin wakulukum mas'ulun anro'ayyati ya wesh bangan ya adek titip kanjeng nabi mau sonek dititip nabi diurus kanjeng nabi ya mesti diurus begitu raja dan hamba dilebur dengan sistemnya kanjeng nabi menggunakan kalimat kulukum roin wakulukum mas'ulun anro'ayyati maka dilebur dadi roi roi yasing akhir diserap ke bahasa Indonesia menjadi rak rakyat begitu wesh dadi rakyat ya mesti rukun rukun wakulukum saling bertanggung jawab yang rasolat melanggar lampu merah dendone po cikno melanggar lampu merah ya dendone po po dihadapan hukum tanggung jawab saya sama mula nikwes jeneng roi ya ojo disebut ka kafir sebutan ghoi rumus muslim mula kandik nabi saya perjanjian kau muslimin dan ghoi rumus muslim bhotan kafir menemulai nombak khas sampai di munas tapi jeneng kadron kadron gak paham kenapa alurebe beda memang islamnya bukan dari islam para wali tapi orang ngerti kono ingu wong cend jalure beda kono waha waha api jalure seka muhammad bin abdil waha bahwa kebenaran itu mulai daun dari tahun seribu limara lima ratus seribu enam ratus karena sebelumnya salah semua karena ahlul bid'ah takhayul kali khuro khuro maka kebenarannya dimulai ketika menulis kitab kasfut subhatil khalikil ardiwad sama wad kebenarannya santri kebenaran kebenaran mulai kan nabi jeneng jeneng ahli sunnah jenengnya ahli sunnah jama'ah wad jama'ah wal jama'ah ganti ahli sunnah tetap wal jama'ah ganti wal jama'ah ganti wal jama'ah nabi sekabat wal jama'ah sekabat islam ngumpul rukun jadi ini sebab guru-guru kuyahi kuyahi semua dulu didik kuyahi hashim as'ari kuyahi hashim didik kalian kuyahi as'ari kuyahi khalil kuyahi shaleh kuyahi as'ari didik kalian kuyahi kheron mbak gareng kheroto ya'i khairon didik mbak abdul wahid sholotiko ya'i abdul wahid didik kalian mbak abdul halim mbak yolali didik kalian ya'i sofianteng tupan didik kalian ya'i jabar tenggelirel tupan didik mbak abdul rohman tengelasem mbak abdul rohman didik kalian mbak zambu mbak abdul halim eh mbak bdul rohman mbak zambu didik kalian mbak abdul rohman at-tamed pangeran beno Benowo dididik kali mbak Cokrojaya Sunan Geseng Didik kalian Sunan kali Jokro, dididik Sunan Ampel Dididik Bonang dididik, ngampel Dididik Baproim Asmoroko Dididik Sayyit Jumatil Kubro Sayyit Jumatil Kubro dididik Shait Muhammad Dididik Shait Ahmad Jalalutin Cempo Dididik Shait Abdul Malik Mongol Dididik Shait Alawi Amilfaqih Dididik Shait Ahmad Sh Patterban Dididik Shait Ali Khoik springs天 dididik Syed Alwi, dididik Syed Muhammad, dididik Syed Alwi, dididik Syed Obaidillah, dididik Syed Ahmad Al Muhajir, dididik Syed Isha, dididik Syed Muhammad, dididik Syed Ali Uroidi, dididik Syed Ja'far Sotek, dididik Syed Bakir, dididik Syed Ali Zainal Abidin, dididik Syedina Khasan Khusen, dididik Syedina Ali, dididik, 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 dididik Syedina, dididik Syedina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dididik Syedina Khasan Khusen, dikati Syedina Wulan Ashura, bulan dukanya, dijenangi bulan Suh, Suh, karena itu bulan duka, orang Jawa ini Surah, ya orang Raman, mantu, orang bulan ini, orang bulan terbunuhnya Cucu Rasul, kata yang yatim, ya mbak Dewi, santunan anak, ya, yatim, orang ini jalurnya mbak Dewi, ya diperingati, disini ada yang jalurnya wahhabi orang yang kono ya kono koli ya rakel apa sampai ngekoli wong tuwane sopo ya boten tapi ini NU tetap wailah jami ilmu minina wal mu minat lene lah dipersatukan dalam rohiyah rohiyah dipersatukan lagi dalam musyarokah akhirnya istilah masyarakat dikontrol dengan wasyawir humfil amri lahirlah sistem yang disebut musya waroh nah konsep para wali ini diduplikasi male kali murid-murid dipun sing teng jawa diduplikasi kali mbah praden fatah teng demak sing teng palembang dibeto kalian mbah mbah raden hussein sing teng kalimantan dibawa sama khatib dayan yang ke sulawesi dibawa sama datuk ribandang nah ini melahirkan duplikasi para muridnya wali nah duplikasi sistem kewalian inilah yang akhirnya menghasilkan teritori namanya wilayah wilayah alwali berteritori namanya wilayah wilayah makanya ketika bernama wilayah berarti itu daerahnya para wali dan daerah para wali itulah yang sekarang kita sebut sebagai negara kesatuan republik indonesia lemulah santri penerus para wali diwarisi agomo dipertahankan sampai mati diwarisi wilayah nkri harga mati lho kok tiba-tiba ranga koni wali wong jenengi wilayah kok kita hidup di daerahnya para wali yang mendesen ini adalah para wali sehingga kita bisa menjadi manusia autopilot kayak begini enak karena wali makanya santri tidak pernah merupakan enak karo sing duwe sumur oh jolali ini sama ngombe banyu ini su sumur mula kita ziaro ke makam wali makam wali dan itu otomatis merawat nkri ziaro suraboyo mesti seneng mbak ngampel kalau ngebom suraboyo yurawani makamnya mbak ngampel dan akhirnya nkri tetap terjaga kajian bareng-bareng selawatan bareng-bareng tapi yang tidak berbasik pada daerahnya para wali menganggap ini adalah hasil kejahatan kekuasa kekuasaan yang istilahnya maka harus dipisah-pisah nunggu yang mau ini bareng-bareng DWD Mangan yang mau ini bareng-bareng dibitah no solawatan yang menghasilkan kerukunan dibitah no kuburan yang menghasilkan persatuan dibitah no mula penjendengan sebagai pemilik wilayah jawabatnya tidak mau menek wakil wali apa istilahnya malah wali kok penjendengan jangan lupakan para wali pemilik wilayah mula sekali-sekali jangan memfasilitasi ibu-ibu sewaknya bis siapa kemakam wali sama enggak 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 saya menang-menang mau agar tidak sewaknya bis pitul sampai pirong itu saya tadi saya 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 berbentuk para wali yang jauh mimpat saya pantes mengaku saya penerusi penjendengan buktinya apa saya nanti sewaknya bis keliling wali mula ini orang hidup di wilayah orang-orang wali ini ngosop uri para bakal baroka mula tidak hidup dengan cara wali tidak pinter-pinter tidak tidak kuat tapi orang-orang jari bodoh-bodoh mambu rokok tidak 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 tapi karena sinkron dengan konsep wilayah yang dibangun para wali uri pedo barok barok kanjeng nabi sinkron dengan kehidupan sebelum islam yang ada di mekkah bahwa mekkah bangun nabi ibrahim kemudian tinggal nabi ibrahim diabadikan sofa marwah bahacar termasuk makom ibrahim ditili isak mono terus nabi ngulang nabi kama barok ta'ala sayyidina ibrahim kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim bahkan wa'ala alih sayyidina ibrahim ya barok kak terjadi betul terjadi betul terjadi betul terjadi kenapa orang lalik laluh 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 kenalkan dengan ambune kuburannya laluh wali karena kenikmatan kita hari ini memiliki bangsa karena apa perjuangan parawa wali karena semua di satu kan maka ini yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi awal yang orang Eropa judek kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia nikikronono newa lali yang membuat wila ilaya sampai ini termasuk orang yang harus mendukung proses duplikasi luarda di dalam menduplikasi kehidupan garwa garwane kanjing nabi di luar menduplikasi para ulama para satul ambiya ammah bakdu yang setelah itu urusan keamanan bangsa dan negara penglanang keserah melu sudah gak ikut lagi-lagi setelah itu urusan perempuan orang-orang imadul bilat ini kue wedok mau baik buruk negara ini sampean yang tanggung jawab bukan kami bukan nandur apa-apa nandur ujt gua cagak nandur ujt ben ujt sedoyan itu tinggal mula wawang wedok ini panggung nan nandur orang-langan kan yang dua salah jadi nandur rasu pun biasa masuk nandur terus barna nandur tinggal lungo segede nandur sawah kenapa? permintaan penyanyi mungkin gampang gue sawah nandur lanang-lanangi di sawah mulawak dewi harus menjaga sawah-sawah ini jangan sampai terluka maka laki-laki sesungguhnya yang paling berat adalah menyiapkan sawah-sawah itu ditumbuhi tumbuhan bagus sehingga sawah kotor sampah laki-laki mulai jerawatan laki-laki tugas kelebuk di salon laki-laki sawah laki-laki garing harus selalu subur banyak sekali pupuk laki-laki laki-laki garing laki-laki 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 enggak boleh pegang uang satu sewa tidak saya ngopi kalau ada dua sewa itu tidak saya keluarga kalau ada sawah kalau ditanami jangan dimarahi diobong tukulannya mati kalau ada jati senen kalau ada suis biasa kalau ada panggungan saya ngomel kalau ada panggungan buang sampah ada tempat sampah sampah mulai sampai panggungan bujangnya kok di senen saya lihat itu tak advokasi saya buat barang ini bisa saja ngomel kok terus saya katakan ratrimu saya lihat itu tak advokasi mungkin tidak kelompok tidak boleh timbangannya sampai dibuang di tonggong bingung curhatan sopong saya tidak mau sebab tetap lebih dicintai oleh suaminya anak nomor tetap paling seneng anak nomor nomor tapi mulai menyebut gawet terus bujur dipanggung masya Allah balang kipas angin nah itulah tapi kalau saya seperti ini kenapa Yayasair Yayasair saya kenapa ini itu itu pertanyaan saya cakap itu seperti gitar muka-muka itu barokah tidak ada buju buju ini barokah tidak ada anak anaknya barokah urib kalau tonggong tonggong ini barokah yes doyo binaringan syafaat ganjang nabi khusnul khatimah fatihah amin